Untuk menjawab perkembangan Kabupaten Subang 5 tahun ke depan Maka visi dan visi dirumuskan dengan memperhatikan beberapa isu strategis Yang berada di Kabupaten Subang tahun 2019-2023 Ada pun beberapa isu strategis diantaranya Isu pertama, yaitu menyambut pembangunan telah berpartiban Isu kedua, masalah infrastruktur Isu ketiga, masalah peningkatan kualitas pendidikan Isu keempat, yaitu masalah kesehatan Isu kelima, daya saing potensi ekonomi global Isu keenam, yaitu tata kelola pemberitahan Isu ketujuh, yaitu peningkatan pendapatan asli daerah Isu kedelapan, yaitu pariwisata Isu kesembilan, yaitu penanggulangan kemiskinan Permasalahan sosial, dan penanggulangan Serta isu kesembilan, yaitu lingkungan jiru Pimpinan dan antar Dewan, serta hadirin yang saya hormati Rumusan visi dan visi Kami juga disusul dalam rangka mengandalkan program periode sebelumnya Akan tetapi, dalam sisi tujuan Sasaran strategis dan alat kebijakan Serta di kantor, kira-kira kita lebih fokus lagi Hal ini untuk lebih memastikan Bahwa apa yang kita cinta-citakan dalam visi dan misi Bisa benar-benar menjawab Isu strategis Yang ada dan dirasakan manfaatnya Serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat juang Pimpinan dan antar Dewan, serta hadirin yang saya hormati Visi merupakan arah pembangunan Atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai Dalam lima tahun Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah Kondisi permasalahan dan tentaran pembangunan Yang dihadapi serta isu-isu strategis Maka, visi kami pasangan calon bupati dan wakil bupati Subang nomor 2 Pada pemilihan bupati Subang Periode tahun 2018-2013 yaitu Subang BOTK Ada pun perjalanan visi di atas adalah sebagai berikut Subang Berarti melikuti wilayah berikut dengan isinya Artinya, semua hal yang bernalung di bawah langit Dan berbidik di atas tanah dalam wilayah pembangunan Subang BOTK Artinya, terciptanya sebuah kondisi dinamis Dimana orang Subang dalam keadaan sehat Cerdas, religius, dan sejahtera Dengan ditopang infrastruktur yang berkualitas dan merasa Dalam rangka melujukkan visi Maka disun visi yaitu Rumusan kemur Mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan Untuk mewujudkan visi Visi disun dalam rangka mengimplementasikan Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi Yang telah dibaparkan di atas Rumusan visi merupakan penggambaran visi Yang ingin dicapai dan mengeluarkan upaya-upaya apa yang harus dilakukan Rumusan visi Dan visi disusun Untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran Serta alas kebijakan yang ingin dicapai Dan menentukan jalan yang akan ditepuh Untuk mencapai visi Ada pun, misi yang dirimuskan untuk 5 tahun ke depan Adalah sebagai berikut Misi kesatu Mutekar meningkatkan pelayanan birokrasi Bermakna mewujudkan tata kelola pemerintahan Yang efektif melalui peningkatan profesionalisme Aparatur dan penerapan teknologi informasi yang terintegrasi Misi kedua Mutekar membangun infrastruktur berkualitas dan merata Bermakna menyiapkan infrastruktur yang berkualitas dan merata Untuk menopang semua aktivitas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Subang Misi ketiga Mutekar meningkatkan ekonomi orang suma Bermakna Kepada perwujudan kemandirian ekonomi rakyat Yang secara konsisten Meningkatkan Dengan memperdayakan potensi dan sumber daya kondisi yang ada Untuk mewujudkan masyarakat secara berkecukupan Bisi keempat Mutekar menyehatkan kurang suma Bermakna Mewujudkan masyarakat suma yang sehat Dan memiliki kemandirian Pengelolaan lingkungan yang bersih Rapih Dan indah Sehingga mampu untuk berkarya nyata Berprestasi Dan berinovasi Dalam kehidupan bermasyarakat Bisi kelima Mutekar meningkatkan Akhlakun kalimat Dan derajat pendidikan Tuhan Subang Bermakna Mewujudkan kualitas pendidikan masyarakat Subang Yang berbasis butuh dengan pendekatan keluarga dan agama Sehingga menciptakan Ada pun tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut Misi satu Bermakna meningkatkan pelayanan birokrasi Tujuan pada misi satu yaitu terlaksananya Tata kelola pemerintahan yang profesional Bermakna bersih dan setelah utara Ada pun sasaran yang ingin dicapai Yaitu Satu Meningkatnya kualitas aparatur sipil negara Pemerintahan Bermakna dan Subang Dua Meningkatnya akuntabilitas kinerian Pemerintahan daerah Tiga Meningkatnya kualitas Pengelolaan kekuatan daerah Empat Meningkatnya pendapatan asli daerah Lima Meningkatnya pelayanan Kepalaan masyarakat Misi dua Bermakna membangun infrastruktur berkualitas Tujuan misi dua yaitu Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas Ada pun sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut Satu Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas Dua Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih Tiga Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman Misi tiga Meningkatkan ekonomi kurang subang Tujuan misi ini Yaitu Meningkatnya ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan daerah Ada pun sasaran yang ingin dicapai pada tujuan ini adalah sebagai berikut Berkembangnya koperasi dan UMKM Meningkatnya daya saing industri kecil dan menengah Meningkatnya daya saing pariwisata Meningkatnya produksi pertanian Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat Meningkatnya produksi pertengakan Dan meningkatnya produksi dan konsumsi ikan Dua Meningkatkan kemandirat ekonomi Dan penanggulangan kemiskinan Ada pun sasaran yang ingin dicapai pada tujuan ini Yaitu Meningkatnya usaha perdagangan dan jasa Meningkatnya pelayanan transportasi Untuk menunjang kegiatan ekonomi Meningkatnya kesejahteraan sosial Meningkatnya penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial Tiga Tersedianya lapangan pekerjaan Serta perlindungan Serta perlindungan akan kesejahteraan dan hak asasi pekerja Ada pun sasaran yang ingin dicapai pada tujuan ini Yaitu Meningkatnya investasi Dan meningkatnya kesempatan kerja Masyarakat suman Bisi keempat Mordekar menyehatkan kurang suman Tujuan misi keempat yaitu Satu Meningkatnya penyandang kesejahteraan masyarakat Ada pun sasaran yang ingin dicapai pada tujuan ini Yaitu meningkatnya usia harapan hidup Dua Meningkatnya kualitas kehidupan hidup Mohon maaf Vaktunya habis Masih benar ya Selesai Tinggal satu lagi Seperti yang meningkatkan akurat dan Derajat perlindungan kurang suman Yaitu Ingin mencikatkan presiden seni dan kesejahteraan diantaranya Pimpinan dan kesejahteraan diantaranya Yang saya hormati Ada pun slogan yang kami sampaikan adalah Subang Mordekar melayani kurang Subang 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 Berita Terima kasih Subang 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 Terima kasih.